Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 di amankan oleh sorasan lagi-lagi sama-sama melalui satu moment tambahan gelar versus everybody bakal coba mundur dengan flickernya terperangkap oleh Fireball masih coba dipasahkan oh tapi jangan force gelarnya bakat dapet dicapekel dari headset oh my god, ini benar-benar harit banget sebarang harit dia harus coba mundur, beribuannya keluar karena lihat hurikan save the day tapi ternyata sansnya belum tumbang dan masih bisa memberikan sedikit damage ke arah seorang Akai kali nggak akan terlalu dipaksakan dari teman-teman Onyx ID mereka mundur lagi setelah kehilangan dua membernya tapi ternyata masih mau lebih melihat ada Liagnu di area bawah kali tapi ternyata Judkendu menghentikan perjalanan seorang Sasa di sini masih ada Liagnu dan juga Dilar tapi sansnya bakal coba untuk membahaskan kematian dari seorang Sasa berhasil ngeculik satu lagi yes satu-satu dan bahkan Dilar nya yang tadi Dilar versus everybody dia yang dapetin poin dari tim Onyx PS hated, hated ini benar-benar striker, bohongan tau nggak, dia sebenarnya kita kira Kyrie sebagai ujung tombang dari PS ah iya 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 ternyata tuh hated, bukan Kyrie nya istri bilang menjadi finisher yang baik juga ya ini kita lihat, 3, 2, 1, dar! tuh dia langsung masuk, dia dapetin poin, langsung Rono Desk arah belakang yang bahkan dikira orang-orang Kyrie yang bakal menjadi ujung tombang dari Onyx PS jadi semua mata tertuju ke Kyrie bahkan itu salah makanya hated beberapa kali kita lihat dikasih blue buff oleh seorang Kyrie betul tidak? betul itu yang ngebuat hated bakal punya gold lebih banyak dan bahkan dia satu level lebih unggul yang harusnya posisi dia saat ini adalah sebagai support betul jadi supportnya Harith bukan Helkar tapi kita kira seperti itu tapi ternyata ternyata striker boongannya datang tadi Momo Chan oh my god itu hanya topeng topeng saja topeng dan kali ini oke bakal coba maju kali lagi dari seorang Sans nya WDKN dan langsung dibuka oleh seorang J hanya mundur saja nggak mau terlalu gegabat dari seorang Akai kali ini karena sudah ada Lord juga mulai muncul di menit yang ke-10 perbedaan dari sisi network sudah mulai dikandungi sudah mulai diungguli oleh teman-teman dari Onyx ID sedangkan kalau kita lihat pun ini memang sebenarnya dari Onyx ID mereka nggak terlalu banyak menang teamfight ya iya iya tapi dia bakal dia bakal maksan untuk kali ini lihat Mereka mau bait sih Mereka mau bait sih Mereka mau bait sih Mereka mau bait sih Oh tapi Sasa Sasa harus ditumbang Sasa harus membalik keadaan tak bisa kali ini tidak bisa terlalu maksat Rian lihat seperempat arah terakhir dan purifat telah ditumbang Rian harus tumbang Boots orang diri Boots versus everybody dan 4 versus kali ini Satu gak bisa Busa akan kebertahan Lihat Bawa coba dipasangkan Sama Fels dikeluarkan Dia sudah kembali Dia sudah kembali Dia sudah kembali Oh my God PH yang melakukan Lord kali ini Kyrie seperempat arah terakhir Satu hit Sancho bisa tumbangkan Dan Lord diamatkan oleh seorang Kyrie Lord di bawah menit yang ke-12 Masih bisa ditahan oleh tim dari tim Onyx ID Untuk saat ini Momo Chan Iya dan kali ini dari teman-teman Onyx ID Sepertinya mereka harus melakukan sedikit Movement agresif ke arah Lord yang pertama Supaya tidak di pressure terus menerus Sama teman-teman dari Onyx PH Karena mengingat ada satu Lord kali ini Untuk teman-teman Onyx PH Berarti bahkan ada split push juga Yang bisa dilakukan sama teman-teman Onyx PH Di sisi lainnya Betul bukan sebarang betul Di arah Topland Sans Bakal coba untuk mendapatkan Satu buat turret di atas Dan hari item dari Wanwan ini Menuju ke arah Queen's Wings Ya menurut aku pribadi Aku dapat belajar dari teman aku Namanya Dio Jojo Dia player Wanwan juga Memang lebih enak Kalau dia pakai Brute Force Kenapa? Moving Speed Oh Ya benar banget Jadi attack speednya sudah dapat dari corrosion Dari Diamond Hunter Dia punya defensive juga Tapi dari Brute Force Dapat Moving Speed juga Oh oke Jadi bukan hanya defensive doang Disitu yang didapatkan Tapi juga dapat dari Moving Speed Ketika kita kan mau dapetin weakness poinnya Betul harus lebih cepat ya pergerakannya Yes Ngejar ke depannya kan Cucut, cucut, cucut Baliknya juga pasti lebih cepat ya Ji Benar Tapi kali ini Lordnya sudah berada di area atas Ji Belum ditahan sama teman-teman dari Onyx ID Sasa Udah mulai smoking lagi kali ini Silau ya? Iya silau Aku juga Kira aku doang Harus agak sedikit pediri ya kita Dan berhasil ditumbangkan dengan cukup baik Dengan cukup cepat sekali Karena masih Lord yang pertama ya Masih Rempe banget Iya sebenernya banget kan Seperti yang kita bilang Tapi kayaknya tadi Boots mencoba untuk menahan di Super Minion tier 1 Di area Midland Kayaknya gak bakal bisa berhasil dan harus lepas Bahkan di area bottom line juga dia kehilangan tier keduanya Dan kali ini Onyx ID mereka terpaut 2 ribu Untuk tim menit yang ketiga Berhasil ditangkapkan Berhasil bakal coba dipaksakan Masih bisa bertahan 2 after dragon Lihat 2 3 ultimate telah keluar kali ini Dan langsung ke arah belakang dari Kyrie Leonor mundur Dan lihat Sans nya juga mundur Gak ada barter untuk tim Onyx ID dan juga Onyx PH Ini bukan pertarungan yang menguntungkan tim Onyx ID Dan bahkan di area topless Dlar masih one by one situation dengan seorang Boots Boots masih mencoba untuk bertahan kali ini Boots sudah mencoba Polis Sarmon dikeluarkan Saat-saat menuju ke arah seorang Dlar Last ultimate dikeluarkan Untuk kabur dari seorang Dlar pun gak berani Untuk follow up lebih lanjut dari tim Onyx ID Iya Kak Asyji cilan damage aja Poking damage ke arah seorang Dlar kali ini Dan kalau kita lihat sudah masukin menit yang ke-14 Dimana kita tahu ini udah mulai sedikit terpresur juga Teman-teman dari Onyx ID Mereka harus cari momentum Udah mulai disusul juga dari sisi networknya 39.500 diungguli oleh teman-teman dari Filipina Onyx ID mereka masih bertahan di kondisi saat ini Ini kayaknya bakal coba untuk nyari momentum di area Lord Pit kali ya Iya 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 bukan hanya itu Lihat kali ini para pemain dari tim Onyx PH Mereka lihat dari hated dan J nya Dia berdua terus ya kan Karena mereka tahu Kalau misalnya dari hated itu gak di follow up oleh J Gak bakal ada, susah banget Karena musuh-musuhnya pasti bakal kabur Sedangkan dari Kyrie dan juga Dlar Mereka bakal ngeburst banget Dan Chow nya ini bakal menjadi distraction di arah top line Harusnya mereka pengen push di tiga line yang berbeda Iya harusnya ya Tapi dari Onyx ID juga sebenernya mereka gampang aja sih untuk ngelakuin split Karena ada link juga kan Ada link, ada boot juga dengan Esmeralda nya Jadi harus berhati-hati sebenernya dari penelan Onyx PH Gak 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 ini Sanz ini Ini Sanz ini Ini Sanz lihat ini bagus banget di cover sama Sanz sama Drian Karena just in case dari seorang Liagnu dia dapetin seorang Sanz Itu masih bisa di follow up setidaknya satu tuker satu Ada backup ya Ada satu tuker satu Makanya pas aku lihat Sanz nya ke atas Drian sama siapa Sanz nya ke atas itu bagus banget Dia secure banget dan seperti yang udah bilang Kalian bakal coba the way of track langsung Langsung Dan bakal jadi pertukaran Harusnya ditangkap oleh seorang Rashi Gak bisa kemana-mana Immortality nya sudah pecah Langsung liat ditumbangkan Satu tumpang Menjadi keuntungan yang luar biasa Kenapa? Karena 6 detik lagi Bapak lot yang terhormat bakal muncul kali ini Iya setelah kehilangan satu member Kali ini dari Onyx Philippine Mereka gak bisa terlalu nge-prash lagi Ke arah teman-teman dari Onyx ID Dan bahkan turret di area atas sepertinya bakal di Oh gak diambil dulu Mereka kaya mau coba Mereka bakal coba ini Kan ini cukup pede dengan minion yang Nge-push ya di area atasnya Tapi kan itu gamblingnya Sebenernya gak Kalo di clear sama Akai nya Tapi tadi dia udah ngeliat sih Akai nya udah mundur Jadi mungkin dia cukup pede juga sih Oke tapi kali ini sepertinya lot yang cukup berarti Ingat 13-12 detik lagi bakal muncul dari Liaknu ke Land of Dawn Dan jelar udah stand by opposition Rian udah gak punya sharing story untuk kali ini Bakal coba dibay Langsung ditangkap oleh seorang Rasyidenya Langsung terperangkap menjadi kaksing disana Oh masih bisa ngeluk 2 Oh my god Liat di arah belakang sana satu poin tambah Tapi mereka harus kehilangan seorang Sasa yang bukan bumbu makanan Kalau kata Bung Korret Tambah bisa didapatkan Kayni sudah tumbang Sasa harus ke arah belakang 3 versus 3 Kali ini Kali ini Bakal coba dipaksakan Rasyidenya masih di arah belakang Rasyidenya terlalu besar gak kuat Bobo Chan Sakit banget kali ini Tapi masih mau lebih zaman fun Bakal coba di pop up Dari seorang hater kali ini Immortal pecah Rasyidenya Bakal tumbang Menumbangan 3 member dari teman-teman Onyx ID ini Bener-bener bukan Kondisi yang mengenakan banget sih buat teman-teman dari Onyx Indonesia Tapi kalo kita lihat di sisi lain Cuman masih ada Sans Yang diam-diam Udah memiliki blue buff kali ini Bakal coba untuk ngerusut terlebih dahulu Ngegangguin Liagnu nya Sakit banget gak Tapi kita lihat bakal dibuka Eh tanpa soft blade nya Dari seorang Sans Dan bakal tumbang kali ini show nya Liagnu gak bisa terlalu berbuat banyak Ini bener-bener bagus banget sih dari Onyx Indonesia Tapi kita lihat suka ada Urik and Dance Dia bakal coba dibuka oleh seorang Jay Kali ini boost nya Bakal coba bertahan Tapi damage dari seorang hater Terlalu sakit Oh jeez Di balikan keadaannya Lihatlah Lalu Torment Heddle Maka coba dituju Langsung tershutdown Ini bencana untuk tim Onyx PH Mereka berkesempatan untuk mendapatkan Satu buah bapak laut yang terhormat Striker bohongan Itu udah ketahuan kali ini Kau sudah terlihat Striker langsung terselengkan Terbegal oleh seorang bulks Bersama dengan Sans Itu tarik ulur dari kedua Gila kaitingnya bro Bener-bener hebat banget sih Mereka sabar banget Masih tarik ulur juga Nungguin temen-temennya respawn Dan bahkan Oh kalau kita lihat Kyrie pun harus tumbang kali ini Salah satu Hidokor yang penting Dari temen-temen Onyx Philippine Gak akan bisa Berbuat banyak Dan bahkan loadnya Berhasil diamankan oleh temen-temen Dari Onyx Indonesia Jay Bakal coba menjadi target kali ini Bakal coba di lock dengan adanya Razzy dan temen-temennya Satu versus everybody Itu gak bakal bisa sih Ji Selalu on point menggunakan Silvana Gak seperti profesor kita ya Itu Imperial Justice nya Kalau kita lihat berkali-kali Nanti di highlight On point banget On point banget Dari nangkep Co Yes Dari nangkep Akay Akay nya ampe jadi Gangsing Tau gak tau gak pernah nonton Cantung Gangsing gak yang Oh iya iya Gak bisa keluar Nah itu dia arena Gangsing nya Tapi kan ini loadnya udah mulai masuk Wah Udah mulai dibalikin keadaannya Sama temen-temen dari Onyx Indonesia Ini meter teoret di area mid kali ini Udah mulai jebol Stans nya Bakal coba split plus di area bawah Tapi masih bisa ditahan sepertinya Dari temen-temen Onyx PH kali ini Oh ternyata udah tumbang juga Ji Super minan nya udah mulai masuk Dan ternyata Sat sudah beli pestol Kali udah fokus dan Haton ke arah belakang Lihat Diusir semua sama Haton Sat masih mau lebih langsung Temen soplant ke arah belakang Gak mau terlalu terburu-buru Mereka mau sesuatu yang pasti Karena yang tidak pasti Hanyalah gebetan yang di chat Tiap hari tapi gak jadian Kenapa curhat Gak curhat Gak curhat Aku gak gak banyak gebetan juga Gak ada Tapi yang paling penting ya Follow up Kayak kan kalo diem jadi denger semua Hahaha Sengaja Ji Tapi ini yang bagus ya Dari Onyx Indonesia mereka gak maksain sih Mereka yang penting udah Ngerubuhin inhibitor turat dari temen-temen Filipin kan Ini udah kayak gigi kakek gua lagi Kenapa sih Ongpong Gak bohong Salah Ini kayak gigi kamu Enggak ini kayak hati gua Oh iya oke Eh kosong Gedeh Oke Rasi depan Ternyata Lihat agar ini menjadi bencana untuk simon DPS Lihatlah masih bisa bertahan Lalu ada soal sas Lian tuh seberapa tarah Seberapa tarah masih bisa bertahan Ternyata Masih bisa bertahan Oh my god Ternyata Lebih fokus Hey Ber Yu-ge2 Luar biasa.